Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Edan Nama saya Eno Nama saya Pemirsa 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 Kami disini akan menjelaskan Karena membuat sebuah situs Belum pribadi Yang dimana belum ingin Memiliki beberapa kegunaan Salah satunya adalah Coba berbagi jatah Atau inovasi Dalam pembuatan website Kita dapat menggunakan beberapa perangkat Disini saya akan menggunakan perangkat komputer Dan pastikan komputer sudah terhubung Tersebut ke dalam internet Karena untuk membuat website Kita bukan access internet Langkah pertama setelah Menghidupkan komputer Yaitu pastikan komputer Anda Terhubung ke access internet Dan yang kedua Pastikan Anda juga memiliki aplikasi browser Disini saya menggunakan bedroom Dan kemudian Ketik di Paraman search Ketikan Di tampilan seperti ini Kalian klik yang Create your book Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kalian masukkan E-mail kalian Masing-masing Terima kasih telah menonton Dan apabila sudah disi Kalian klik next Dan masukkan password Dari email kalian tersebut Dan apabila sudah disi Kalian next Dan ini kita klik ya A to hold address aja Kita klik saja Kita set Dan ini adalah tampilan Dari blog yang sudah terdapat Ini adalah penamaan Untuk blog yang akan anda buat Disini kita tulis Arifal blog Lalu berikutnya Lalu ini adalah tampilan Untuk URL blog anda sendiri Kita bisa memberi Nama URL nya Apa aja Sesuai yang tersedia di google Sengkal, arifal, adiasama Nah ini kan tersedia Lalu ini nama yang akan ditampilkan Di blog Lalu ini adalah nama tampilan Yang akan muncul di blog Disini kita bisa tampilkan Arifal Adiasama Lalu jika sudah Kita klik selesai Nah disini Kita sudah bisa memulai Membuat sebuah blog Disini kita tekan Poses yang baru Lalu disini Kita bisa membuat judul Lalu Lalu disini Kita bisa membuat Informasi atau data Yang akan kita sampaikan Misal Keling Jika sudah Kita bisa Lepaskan Perhatikan jauh terlebih dahulu Ataupun Langsung mempublikasikannya Coba kita publikasikan Disini Konfirmasi Nah Blog yang sudah Kita publikasikan Akan muncul Di tampilan ini Arifal Nah sekarang kita bisa melakukan Mereka mengecekkan Melalui url Yang sudah kita buat tadi Nah ini adalah tampilan yang akan muncul Ketika kita memasukkan url Ketika kita memasukkan url Ataupun nama blog Yang sudah kita buat tadi Kita bisa Kita bisa Menggunakannya Selamat menikmati Sampai jumpa di url Terima kasih Sampai jumpa di url